Bupati Cilacap bersama Vorkom Pimda Cilacap tijau pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 di dua tempat yaitu di Patra Graha Pertamina dan S2PPLTU Karangkandri, Kesugihan. Serbuan vaksinasi hari kedua tanggal 28 Juli 2021 di dua tempat berbeda yaitu di Patra Graha Pertamina dan S2PPLTU Karangkandri berhasil menjaring sebanyak. 2.200 orang. Sebelumnya 26 Juli 2021 telah memvaksin sebanyak 2.400 orang sehingga serbuan vaksin yang digelar Kodim Cilacap bekerja sama dengan S2PPLTU Karangkandri, Kesugihan, dan Pertamina Cilacap selama dua hari di dua tempat berbeda berjumlah 4.600 orang. Dalam kesempatan tersebut, Pati Cilacap menyalurkan bantuan berupa 3 dus masker dan diterima camat kesugihan basuki. Sebelumnya, S2PPLTU Karangkandri juga telah menyalurkan bantuan puluhan oksigen untuk puskesmas kesugihan dan membagikan beras untuk masyarakat lingkungan terdampak COVID-19. Harapan kita ini adalah vaksin yang pertama, maka nanti Pak Dandim akan mencoba lagi untuk mendapatkan hal yang sama nanti di vaksin yang kedua. Perkiraan kita di tanggal 28 Agustus. Serbuan ini akan terus dilaksanakan ya Pak Dandim ya. Kita juga bersyukur, Pak Bupati, kami melihat bahwa Cilacap juga sudah masuk di zona 3. Artinya terus lebih baik mudah-mudahan dengan vaksin ini, insya Allah kita juga bisa mencapai herd immunity yang bagus. Kepin sehat, terus hak asasinya harus melindungi hak asasi orang lain. Karena orang lain juga ingin sehat. Prokesnya yang belum yakin, yang belum yakin dibocorin dikit ya. Kedepan syarat orang mau mengurus apa-apa, mau bepergian, pasti syaratnya sudah harus divaksin. Bagaimana tidak divaksin akan membayakan orang lain. Sehingga nanti tenaga kesehatan yang menjadi kewajiban mengobati masyarakat yang sudah disiplin, tapi masih kena. Sekarang Bapak sudah membuat aplikasi. Aplikasi sekarang daftar vaksin itu tidak harus cukup melalui aplikasi. Dengan aplikasi ini nanti akan mempermudahkan tanggal vaksin, hari vaksin, tempat vaksin, dan jamnya. Pasti harus tepat. Dan tidak perlu antri karena sudah tahu tempatnya, tahu tanggalnya, tahu harinya, tahu jamnya. Ini penting, itu saja. Ini akan berlangsung sampai tanggal 2, dan kegiatan kemasyarakatan dibatasi sampai tanggal 21.00. Bagi makir masyarakat, agar tetap bisa mematuhi kegiatan ini, karena ini adalah instruksi dari pusat dan nasional, dan kita wajib menjaga bersama. Kita wajib menjaga bersama, dan alhamdulillah kemarin untuk PPKM yang darurat, kita bisa menekan untuk angka penambahan COVID-19. Dan ini harus kita bisa pertahankan, dan kita bisa menjaga supaya warga masyarakat tetap sehat, dan bisa kembali beraktifitas seperti sediakan. Semoga berjalan.